Kok bisa Coach Indra itu mengajarkan value-value kepada para pemain? Bukan hanya soal teknis main. Tapi kok ada value-value lain yang Coach Indra ajarkan? Dan saya menghadapi dinamika yang begitu luar biasa. Pernah nggak digaji 17 bulan berturut-turut? Ketika kita masuk U19, oh Coach sekarang U23. Kita kemikiran, oh berarti Coach sebentar lagi adalah step selanjutnya karirnya adalah tim Nasnior. Kenapa masih mau Coach ke U20 Coach? Pergi ke hotelnya Korea, bilang ke dia, saya bilang, siap-siap dia kalah tanggal U20, U21 ini. Coach, ini sebenarnya kan dikenal banyak orang ya? Kalau mau saya ya. Nggak tertarik masuk ke DPR. Itu atau ada tawaran Coach? Kalau ini Indra Safri, pelatih tim nasional U19, sombong dan takabur. Jadi begitu dia lihat, namanya Pak Darwis, saya merinding nih. Dia datang dan dia salamin saya dan dia peluk. Apa yang dia omongin? Kucinra ini. Baru tadi malam, saya merasakan bagian dari bangsa Indonesia. Saya makin yakin, sepak bola di samping untuk ibadah bagi saya, ada nilai-nilai lain yang bisa kita bangun lewat sepak bola. Alhamdulillah ini dia Coach Indra Safri. Gimana Coach? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkah Jumat nih. Berkah Jumat ya. Alhamdulillah teman-teman semua hari ini hari Jumat, tapi kita nggak tahu tayangnya kapan nih Coach. Dan Alhamdulillah ini, tadi teman-teman sudah lihat profil dari Coach Indra. Dan sebagai pecinta sepak bola, siapa sih yang nggak kenal sama Coach Indra ya? Insya Allah sangat fenomenal kalau menurut saya. Dan banyak hal-hal atau value-value yang disampaikan oleh Coach Indra tanpa harus menyampaikannya secara lisan. Tapi dengan prestasi, terus dengan aksi di lapangan. Coach Indra memang bukan pemain. Coach Indra adalah pelatih ketika saya kenal sama Coach Indra, Coach ya. Tapi banyak value yang saya mendapatkan dari Coach Indra. Ada beberapa juga yang waktu itu saya, koreksi ya Coach ya, kalau saya salah. Waktu itu Coach Indra pernah bilang, jangan pernah takut sama siapapun. Kalian hanya boleh takut sama, bahasanya itu respect ya. Takut itu ke orang tua, maksudnya respect ke orang tua. Satu lagi itu ya takutlah kepada Allah. Dan itu, wah ini aja merinding lagi saya. Kenapa? Karena itu bener-bener membentuk mental kita, Coach. Kalau menurut saya, Coach ya, karena ketika kita tahu, saya nggak peduli kalian itu siapa. Maksudnya dalam arti tetap dengan poin respect ya. Saya nggak masalah kamu adalah orang Korea, kamu adalah orang Inggris, kamu orang Brazil. Kita sama-sama manusia nih. Makannya juga sama-sama aja kok. Kalian nggak makan besi, kalian nggak makan batu, gitu kan. Itu keren sih, Coach. Coach Indra, Coach Indra dari dulu memang kayak gitu nggak sih? Atau gimana Coach, kok bisa Coach Indra itu mengajarkan value-value kepada para pemain, bukan hanya soal teknis main. Tapi kok ada value-value lain yang Coach Indra ajarkan? Iya, iya. Pertama saya mau masuk dari bahwasannya kita ini diciptakan Tuhan hanya satu loh untuk ibadah. Masya Allah, iya. Iya kan, kan untuk ibadah. Dan saya ditakdirkan sebenarnya sebelum jadi pelatih sepak bola, dulu pernah jadi pemain sepak bola memang di PSP Padang Klub. PSP Padang waktu... Berapa kok seperti itu? Amatir, 80-an lah. 80-an? Saya belum lahir. Belum. Iya kan? Jadi... Setelah sekolah, masuk PT POS. PT POS Indonesia. Dan saya lakoni itu 25 tahun. 25 tahun? 25 tahun. Insya Allah. Jadi bukan dari... Apa? Kepelatihannya yang banyak tahunnya gitu. Jadi... Pemain? Jadi pemain ya? Jadi pemain juga gak lama. Oh, gak lama juga? Jadi saya... Makanya saya terima kasih dan bersyukur kepada Allah SWT. Saya bukan pemain top. Gak pernah jadi pemain tim nasional. Dan pemain biasa-biasa aja. Main di PSP Padang pun sering cadangan gitu. Oke. Tapi kan ada... Apa ya? Falsapa. Untuk menjadi kusir itu kan gak harus jadi kuda yang baik juga gitu. Yang penting kita bisa memaksimalkan kuda. Mengatur kudanya gitu. Masya Allah. Adasar ibadah itulah. Makanya saya semua pekerjaan. Saya gak hanya tertuju dengan apa yang menjadi pokok dari pekerjaan itu. Tapi harus ada nilai-nilai lain yang harus kita bangun. Oke. Tahun 2007 saya memilih. Memilih profesi. Tetap di PT POS atau sepak bola. Saya berempat. Berkeluarga istri. Anak perempuan pilih tetap di PT POS Indonesia. Istri sama anak? Anak perempuan. Anak perempuan tetap milih PT POS. Oke. Saya dengan anak laki-laki itu memilih sepak bola. Skor 22. Tapi gak ada penalti. Kembali lagi saya bilang ke istri. Kita keluarga muslim. Saya bosnya. Saya imam. Imamnya lah ya. Saya imamnya. Dan Bismillah saya pilih sepak bola. Ya. Begitu saya memilih sepak bola. Ya memang tidak ada jalan yang gampang untuk menuju sukses. Dan butuh proses. Dan saya menghadapi dinamika yang begitu luar biasa. Dan pernah gak digaji 17 bulan berturut-turut. Setahun lebih kok. Setahun lebih. Dan itu bukan omong kosong. Dan bisa ditanya ke orang yang masih hidup. Sekarang pejabat dia. Dia yang bayar gaji saya 17 bulan itu. Dan setelah itu baru saya bangun mulai karir saya di sepak bola. Dan saya pikir apakah adil Tuhan di situ. Kalau orang lain melihat gak adil. Masa Indra Safri waktu pendek kok bisa sukses. Itu yang saya syukuri. Jadi adil itu ya Tuhan yang menentukan. Bukan kita yang menentukan. 2011 saya masuk ke tim nasional. 2011 itu udah langsung dapat tropi. Dapat tropi. Waktu itu umur berapa coach? U16. U16 ya? HKFK Hongkong. U16. 2012 juga saya ikut lagi. Juara lagi berturut-turut. Baru fenomenalnya yang tahun 2013. Setelah 26 tahun kita gak pernah dapat tropi satupun. Dan Evan Dimas CS dapat tropi. Waktu masanya Evan Dimas ya? Masanya Evan Dimas. Dan sebenarnya kalau mau diceritain sebelum Evan Dimas CS itu dinamikanya luar biasa. Bagaimana saya cari pemain. Keliling katanya coach ya? Keliling belusukan. Jadi. Kata-kata belusukan ini memang dari coach nih. Belusukan cari pemain. Sebelum ada orang bilang belusukan, saya udah belusukan. Belusukan benar-benar cari pemain sampai. Itu benar-benar ke Aceh, ke Medan. Ke Aceh, ke Medan, ke Pulau Natunak. Ke Atambuas ada. Tapi informasi dulu dapat informasi. Ada informasi. Terkembali ke sana coach gitu ya? Ya ada informasi dan saya hadir ke situ. Dan waktu itu saya masuk itu. Jadi kalau orang bilang kalau untuk sukses itu modal harus cukup, organisasi harus bagus. Saya nggak, semua nggak ada yang bagus waktu itu. Kompetisi nggak ada. Makanya karena dualisme itulah gaji saya nggak dibayar 17 bulan. Kompetisi usia muda nggak ada. Berangkat lah saya waktu itu ke tugas pertama, ya selain dari dua piala tadi, yaitu AFC kualifikasi U16. Oke. Ke Bangkok. Tahun 2011. Lima kali kita main, hampir empat kali kita kalah waktu itu. Jadi nggak lolos. Kenapa nggak lolos? Jadi waktu saya dipanggil oleh PSSI waktu itu, untuk menjadi pelatih tim nasional U16 itu, itu pemain disodorkan oleh pengurus PSSI. Sebanyak 58 pemain. Dari 58 itu, saya ambil 23, saya berangkat yang ke Bangkok itu dan gagal total. Setelah itu, saya evaluasi. Di mana nih masalahnya? Fakta yang saya temukan, satu pemain-pemain yang disodorkan itu kriterianya nggak jelas. Oke. Yang kedua, banyak pemain-pemain yang, ya istilahnya titip-titip lah. Ada klub ini, klub ini. Ada coach ya? Dan itu, Mas Tengku, itu anak-anak yang hanya di Jakarta dan sekitarnya. Oke. Itu tahun 2011. Dan tim nasional usia muda waktu itu nggak pernah diminati orang. Makanya waktu saya gagal itu, saya nggak dipecat. Karena pelatih usia muda waktu itu nggak diminati. Oke. Takdir lagi. Iya, iya. Ini takdir. Memang. Jadi, saya lanjut dan saya evaluasi. Baru setelah itu saya minta ke PSSI, kalau memang saya diperpanjang, berikan saya waktu untuk membentuk tim nasional, menghadapi tim nasional U19 AFF itu. Oke. Saya jalanlah belusukan. Harusnya kan cari pemain yang paling efektif itu kan dari kompetisi. Betul. Kita lihat setiap hari, setiap minggu, ya kan. Ini saya belusukan itu kan hanya datang satu jam, dua jam dan errornya pasti tinggi. Tapi saya lakuin itu, ada dua hal yang saya dapat. Saya datang ke Natuna waktu itu. Khus, untuk kami, bukan masalah terpilih nggak terpilihnya. Datangnya Khus ke sini, kami sudah merasa dilibatkan sebagai anak bangsa. Masya Allah. Akan, kan ada dua nilai yang saya dapat. Kalau ada pemain bagus itu saya dapat, kalau nggak kan penghargaan kita. Apresiasi kepada mereka. Apresiasi kepada mereka. Saya dapat pembelajaran baru di situ. Oh, kalau begitu, sepak bola nilai-nilainya bisa lebih dari kalah menang. Di situ saya mulai. Makanya ada waktu saya tur Nusantara. Saya datang ke Aceh. Saya masih ingat nama beliau, Panglimagam. Panglimagam ya? Iya, Panglimagam Belaya PD waktu itu. Kan pertandingan di Aceh itu atas nama, kalau namanya Tim Nasional Indonesia waktu itu nggak pernah ditonton loh. Oh, karena Tim Nas Indonesia. Indonesia. Paling nonton 3 ribu itu orang-orang Melayu yang ada di Medan. Ya kan? Ada itu turunan Santara. Begitu saya mendarat di airport. Ya Syahkual lagi. Di Stoflongan Timnya, di Bandar Aceh. Kan biasa ada media. Saya bilang, 30 persen kekuatan Tim Nasional U19 anak Aceh. Berapa persen? 30 persen. Karena tiga pemain. Zulfiandi. Uh, Zulfiandi. Iya kan? Mufaktul Hamdi. Yang Sandi. Kan tiga. Tiga pemain orang Aceh. Dan saya bilang sebelum berangkat ke Aceh, kami kan tur-tur. Pan, kamu besok nggak kapten loh. Kapten Zulfiandi. Sorry ya, Pan. Saya bilang. Dan saya umumkan, kapten kesebelasan Tim Nasional Indonesia sebelum. Anak Aceh sebelum. Mulai latihan kita, itu udah rame. Terus pertandingan, setelah harapan bangsa itu, itu penuh semua. Dan sampai ke garis. Dan itu tentara-tentara itu kan, waktu itu kan ribut kan. Iya, iya betul. Udah panik. Iya kan? Udah sampai ke garis. Dan di luar masih banyak orang. Bisa dibayangkan. Bisa dibayangkan. Nggak ada ribut sama sekali. Dan nggak sampai di situ. Dan kita menang 3-0. Tiga-tiganya anak Aceh yang itu. Golin. Yang golin. Masya Allah. Takdir. Iya, iya. Iya kan? Bukan itu yang jadi. Di situ waktu itu masih ada tuh kampanye gue. Pas salah satu partai lah. Nggak ada orang. Tim Nasional main penuh waktu itu. Siang kita mau pulang. Kan kita waktu itu kan ketat tuh. Ada tentara. Minuman semua dijaga kan. Diajak lah minum ke Kedekepi Ule Kering. Ule Kering. Ule Kering. Saya duduk di sudut-sudut-sudut. Di situ ada tentara juga. Ule Kering si Afwan. Ule Kering. Di sudut sana. Ada rame-rame juga. Sudut di situ. Saya bilang, saya tanya ke tentara itu siapa. Karena pakai ada senjata lara panjang dan lain sebagainya kan. Itu teman-teman kamu. Saya ngeper. Yaudah kita pulang-pulang aja. Saya pulangkan. Jadi begitu dia lihat. Namanya Pak Darwis. Dia lihat saya. Dia berdiri tambah ngeper saya. Tinggi lagi. Dia berdiri dia datang. Dia datang. Saya merinding nih. Dia datang. Dan dia salamin saya dan dia peluk. Apa yang dia omongin. Kucinra. Baru tadi malam. Saya merasakan bagian dari bangsa Indonesia. Masya Allah. Gila lah. Itu saya benar-benar waktu itu. Saya berpikir waktu itu. Eh. Berarti gak perlu pendekatan politik. Pendekatan sepak bola aja bisa. Bisa mempersatukan. Itu makanya. Dari situ saya makin yakin. Sepak bola. Di samping untuk ibadah bagi saya. Ada nilai-nilai lain. Yang bisa kita bangun lewat sepak bola. Nilai-nilai persatuan. Ya kan. Nilai-nilai. Seperti Tuhan. Bisa dibangun. Dan saya. Alhamdulillah. Bisa di situ. Masya Allah. Aduh. Iya saya kebayang tadi coach. Yang coach bilang. Kalau misalnya di Aceh itu ketika main bola. Banyak orang-orang sampai garis duduknya. Tapi memang di Aceh beberapa kali. Kami nonton bola kayak gitu coach. Saya dulu di Sigli. Jadi nama klub bolanya itu PSAP Sigli. Jadi saya dari kecil juga cinta bola lah ya. Dari dulu main bola di pantai. Walaupun ujungnya gak jadi pemain bola. Jadi pemain sinetron. Tapi memang benar ya. Apa ya. Kecintaan kita ini sehingga terhadap sesuatu ya. Dalam arti positif ini bisa menyatukan kita ya. Nah salah satunya sepak bola. Dan tadi yang saya dapatkan. Tadi saya mau sampe juga. Waktu coach cerita ini. Berarti coach bisa mempersatukan antara pihak Indonesia sama pihak GAM. Dengan sepak bola atas izin Allah ya coach ya. Jadi momen itu. Momen itu ada ungkapan. Yang dia merasa bagian dari Indonesia. Kenapa? Tiga orang anak-anak Aceh. Apa artinya. Kalau menurut saya. Keterlibatan. Semua masyarakat. Ya. Itu akan membuat kita lebih bersatu. Masya Allah. Yang kita bercerai-berai ini kan. Ada sebagian orang yang gak merasa terlibat. Ada yang merasa paling penting. Malam itu. Semuanya merasa terlibat. Dan. Dan kalau memang gak ada anak Aceh yang saya bawa. Waktu itu tiga orang. Gak ada orang. Iya. Dia datang itu. Karena. Kebanggaan dia. Iya lah. Bahwa ada anak Aceh disitu. Dan lebih bangga lagi. Kapten kesebelasan. Tim Nasional Indonesia. Anak Aceh. Masya Allah. Itu yang dia bikin bangga. Ih. Masya Allah. Zulfi Andi. Zulfi Andi. Zulfi Andi. Zulfi Andi. Coach itu salah satu pemain tengah. Yang saya bilang itu. Pemain yang sangat-sangat berbakat coach. Kodurullah memang beliau akhirnya memutuskan ya coach ya. Untuk menjaga ibunya. Coach tau gak? Dan saya merinding ke dia. Dan saya gak bisa tolak. Iya betul. Coach. Mohon maaf. Saya tinggalkan sepak bola. Saya ingin mengabdi ke ibu saya katanya. Wuh. Masya Allah banget. Saya waktu beliau memutuskan itu. Saya sampai posting tentang beliau coach. Iya. Iya. Maksudnya bola memang. Mungkin ada pro kontra disitu. Tapi saya lihat bagaimana dia mengutamakan syurganya beliau coach. Iya. Semua orang kan menuju ke sana. Betul. Dan saya gak bisa tolak dia. Dan saya malah bersyukur. Itu kan ajaran coach juga ke dia. Mungkin iya ya. Iya kan. Mungkin iya mungkin tidak. Tetapi dia pernah menjadi bagian dari saya gitu. Tapi coach melihat dia gimana? Potensinya memang besar banget kan coach? Oh sangat. Dan susah cari gelandang seperti dia. Jangkar deh ya. Jangkar. Nah makanya sekarang saya bersyukur juga. Dapat satu pemain Aceh lagi yang tingginya 191 cm. Potensinya kayak Zulfi Andi juga? Potensi kayak Zulfi Andi. Emang pemain Aceh itu berbakat-bakat ya? Iya banyak. Apa saya perlu di... Enggak kok. Perlu beli klub apa ya? Lebih ke situ kayaknya. Coach oke. Coach Indra. Sekarang kan katanya. Bukan katanya. Coach Indra kan sekarang pelatih tim NAS U20. Iya. Terus direktur teknik PSSI. Iya. Nah mungkin pertama coach. Bedanya direktur teknik dan pelatih itu apa coach? Direktur teknik itu membawahi beberapa pekerjaan. Masalah kepelatihan, masalah pengembangan usia muda, masalah grassroot, masalah sepak bola wanita. Oke. Itu menjadi tanggung jawab dia. Jadi banyak kekebijakan, perencanaan. Dan alhamdulillah saya sudah tiga tahun di situ. Oh sudah tiga tahun coach ya? Tiga tahun saya di situ. Tapi memang takdir baik lagi saya alhamdulillah begitu tiga tahun saya di situ. Saya berapa kali diundang FIFA untuk mengikuti seminar dan seminar di Filipina. Saya diminta untuk menjadi salah satu dari 25 orang di dunia untuk menjadi calon direktur teknik yang punya diploma. Jadi FIFA, technical leadership, diploma. Oh Masya Allah. Iya. Satu-satunya di Asia Tenggara. Satu-satunya di Asia Tenggara? Satu-satunya di Asia Tenggara. Itu kapan coach? Sudah berlangsung dari bulan Mei tahun lalu. Iya. Dan ada empat blok. Iya. Blok satu di Brazil, blok dua di Jepang. Kemarin sudah berlangsung. Selesai di Jepang? Selesai di Jepang. Dan nanti di bulan April saya akan ke Belanda selama dua minggu. Setelah itu sudah nanti di Zurich. Itu di situ apa yang diajarkan lah coach itu? Banyak masalah leadership. Oh leadership ya? Kalau mungkin di pemerintahan ya kayak lemhanasnya ya. Oh oke. Jadi banyak masalah leadership. Bagaimana kita memimpin satu departemen gitu. Oke. Coach ini juga menarik juga nih. Pelatih timnas U20. Iya. Kan yang saya tahu coach kan yang fenomenal. Yang U19 itu fenomenal. U23 kan fenomenal juga. Yang kemarin kita merahim emas. Wah itu coach. Wah itu seru banget. Masya Allah. Itu kan sampai ada kejadian kan. Iya. Di end. Tapi gak tau kenapa saya bilang ini kalau gak ada kejadian itu mungkin gampang dilupakan. Iya. Enggak. Emasnya oke. Tapi ya pernah meraih emas. Pernah meraih emas. Tapi bahasanya gini coach. Kayak Piala Dunia. Itali lawan Perancis yang paling sulit dilupakan karena tandukan Zidane ke Materazzi. Iya. Jadi kan kayak gitu kan. Jadi ada momen-momen yang membuat kita jadi ingat. Oh waktu itu yang kita rusur sama Thailand gitu kan. Iya. Nah. Coach kan udah meraih penghargaan di waktu di U19. U19 terus U23. Iya. Kenapa sekarang balik lagi ke U20? Karena kalau secara logika orang-orang. Iya. Ketika kita masuk U19 oh coach sekarang U23. Kita mikir oh berarti coach sebentar lagi adalah step selanjutnya karirnya adalah tim Nasrior. Gitu loh. Iya. Kenapa masih mau coach ke U20 coach? Iya jadi kita kan hidup satu organisasi. Kebijakan organisasi juga kita harus ya kalau misalnya saya misalnya. Kan sudah U23. Bahkan ASEAN GIM kemarin terakhir U24. Iya kan? Oh ya U24 ya. Oke ya. Banyak orang yang bertanya sama seperti Mas Tengku ke saya. Kenapa kok balik lagi ke U20? Saya selalu berpikir positif. Mungkin takdir saya di U20. Kenapa harus saya memaksakan ke yang lain. Karena saya sudah berusaha toh. Sudah memberikan yang terbaik. Di U23. Tapi kalau takdirnya harus ulang lagi ke U20. Kenapa tidak? Iya kenapa tidak? Ya jadi saya jalani. Dan saya punya komitmen sampai tahun 2027. Dan disitu ada target-target. Ya. Dan ini tim U20 yang ketiga yang saya pegang. Dan target kita lolos Piala Dunia tahun 2025 di Cili. Oke. Dan saya berani ambil. Karena memang pernah tahun 2018 tinggal selangkah lagi saya masuk Piala Dunia waktu itu. Yaitu kalah dengan Jepang di GBK. Dan kalau kita menang lawan Jepang untuk pertama kali kita masuk lewat kualifikasi langsung. Nah makanya dengan ada modal U19. U19 kan? U19 U20 namanya sekarang. Nah dengan adanya modal kita kemarin Piala Dunia U17. Yang notabene-nya sebagian besar nanti akan menjadi pemain yang U20 ini ditambah kelahiran 2005. Dan saya mungkin masyarakat juga harus optimis kita bisa untuk lolos lewat kualifikasi. Coach saya juga melihat ya. Coach kita pertama teman-teman semua Bapak Ibu semua kita doakan ya. Coach Indra sama adik-adik kita di timnas umur 20. Allah mudahkan ya Coach. Amin amin. Mudah-mudahan bisa sampai lolos insya Allah. Dan memberikan prestasi yang membangkakan untuk negara kita. Nah Coach balik lagi ke Syed nih masih penasaran dengan apa sih yang sebenarnya Coach ajarkan ke anak-anak. Maksudnya gini. Coach ini kan saya melihatnya itu bukan hanya sebetas pelatih. Tapi juga sebagai guru dan orang tua. Saya lihat anak-anak kayak misalnya waktu U19 ya. Yang Coach pegang. Itu mereka yang waktu Evan Dimas Coach itu saya melihat mereka itu ketika bertanding tuh punya mental yang luar biasa Coach. Kalau menurut saya ini Coach ini pandangan saya. Dan saya tuh kebayang waktu itu pernah perkataan kalau gak salah Ibrahimovic pernah bilang kayak gini Coach. Banyak pemain yang jago. Banyak skill yang luar biasa. Tapi gak banyak pemain yang punya mental yang kuat. Gitu loh. Jadi salah satu yang menentukan kita bisa berprestasi itu dan kelihatan di lapangan adalah punya mental yang kuat gitu. Dan saya melihat waktu itu di U19 salah satunya kita tuh bertanding sama Korsel Coach. Tapi kita lawan Korsel tuh kayak sama aja kayak lawan tim Asia Tenggara Coach. Apa yang Coach angkat ke mereka Coach? Iya, iya. Memang anak-anak U19 era Evan Dimas itu pertemuannya dengan saya tuh agak lama memang. Berapa lama Coach? Itu mulai dari tahun 2011 yang itu, yang di Bangkok itu ada berapa pemainnya. Tiga pemain yang bertahan waktu itu. Dan 2012 sekitar dua tahun lebih kurang. Dan mereka itu memang anak-anak yang dari hasil belusukan itu. Ditambah ada anak-anak dari SAD Uruguay yang pemain-pemain kita berlatih di situ. Sebenarnya di kepelatihan secara teknis hampir semua yang saya lakukan mungkin dilakukan dengan pelatihan lain. Mungkin yang membedakan itu tadi, ini berangkatnya kan dari pekerjaan yang pekerjaan apapun yang akan kita lakukan di dunia ini. Kan ujung-ujungnya kita carikan ibadah, amalannya, amal yang kita harus dapat. Dan saya berpikir waktu itu dengan para asisten, kita tidak hanya menyiapkan dia secara skill, tetapi secara mental dan spiritual kita juga harus siapkan. Di situlah kami buat di jadwal-jadwal latihan itu ada salat berjamaah, ada cium tangan, terus kalau kita dapat nikmat kita bersyukur, daripada kita buka baju putar-putar kartu kuning loh. Iya betul. Nah ya kan? Masih ada tapi. Sebenarnya sederhana-sederhana. Dan itu menjadi luar biasa karena belum dilihat selama ini. Sebelumnya belum pernah dilihat. Dan sujud syukur itu setelah kita juara waktu itu hampir semua anak-anak SSB. Dan bahkan sekarang itu kan sujud syukur sudah menjadi tren. Ya sudah tren. Yang menjadi tren gitu. Tetapi saya kan pelatih tim nasional Indonesia. Dan tidak boleh dong saya wajibkan semua sujud syukur. Iya. Dia bersyukur dengan cara dia sendiri-sendiri. Dan saya masih simpan fotonya. Dan pas diambil media. Ada fotonya tuh. Ada fotonya. Dan itu viral loh. Kata-kata viral loh itu lembaga. Muslim sujud. Yang Hindu dia secara. Satu lagi. Kayak gini kan. Yang Kristen juga secara dia. Kan adang banget. Iya benar-benar. Iya kan? Oh kenapa orang Muslim lebih banyak? Kenapa pemen saya lebih banyak sujud daripada yang? Iya karena memang Muslim banyak di Indonesia. Banyak di Indonesia gitu. Dan semuanya berjalan dengan baik-baik saja. Ada cerita nih di Korea. Masa aja cium tangan. Kan kita setelah tos itu kan pemain kan berkenalan tuh. Dengan pemain dia enggak cium tangan. Iya. Seumuran lah. Seumuran. Begitu dengan wasit dia cium tangan. Paham. Semua cium tangan. Besok di media saya baca karena ada orang hotel yang bilang ini ada berita Indonesia. Baru sekali itu dia mimpin pertandingan yang semua pemainnya cium tangan katanya. Saya enggak tahu tuh apa cium tangan itu katanya kan. Pasitnya ya. Iya. Enggak paham ya. Dia heran apa. Tapi kan dia melihat. Oh ini kesantunan. Oh iya. Ini kultur Indonesia. Apa yang saya lakukan. Dan saya juga bicara di pers conference. Ya kan menanggapi yang berita itu. Saya dengan percaya dirinya. Yaitulah Indonesia. Negara yang santun saya bilang. Masya Allah. Apa artinya. Kan lewat sepak bola itu. Kita bisa melihatkan siapa kita. Nah dari nilai-nilai begitu muncullah. Ya kan. Keteguhan dan mental itu tadi. Masya Allah. Ya masalah dia mau lawan Korea. Hampir semua orang mas Tengku. Termasuk Presiden Susilo Babang Yudhoyono. Waktu itu. Waktu itu SBI ya? SBI. Sangat nampak saya tahu. Waktu itu dia ketemu pernah menterinya Korea di istana makan malam. Oh oke. Saya diketahui tahu sama Pak Irman Gusman. Kebetulan orang Padang juga kan. Itu betul-betul gak yakin dia menang. Pers conference waktu itu. Kan ada pers conference. Apa pertanyaan wartawan waktu itu. Karena kalau kita gak kalah banyak waktu itu. Kita tetap naik dengan tiga terbaik. Ada wartawan Indonesia nanya ke saya. Kuj apa strategi kuj katanya. Supaya besok malam kuj gak kalah banyak. Bayangkan. Yang nanya orang Indonesia loh. Udah bahasanya udah. Itu kan mental. Masalah ya kuj. Mental. Saya karena memang muncul. Apa ya. Darah perjuangannya keluar. Saya bilang eh yaudah. Kalau kalian mau sekarang pergi ke hotelnya Korea. Bilang ke dia. Saya bilang. Siap-siap dia kalah tanggal 12. Masya Allah. Tetapi. Tapi apa yang terjadi. Saya clipping tuh. Dulu kan online ini belum terlalu banyak. Masih ada cetak. Indra Safri pelatih internasional usi 19. Sombong dan takabur. Ada ya. Itu benar terjadi. Itu orang kita coach. Iya. Dia bilang. Sombong dan takabur. Menurut saya yang sombong itu. Kalau saya bilang Tuhan gak ada apa-apanya. Itu baru sombong. Tapi kalau negara kita. Memengalahkan negara lain. Indonesia memenang lawan Korea. Memenang lawan Brazil. Itu optimisme yang harus diperjuangkan. Dan kepercayaan diri. Dan kepercayaan diri gitu. Dan nyatanya. Kita bisa menang lawan Korea. Ya Allah. Saya menang lawan Korea. Dan itu juga perkataan pemain. Dan sekali lagi. Bukan saya mengidolakan Ibrahimovic. Karena perkataan itu juga disampaikan. Ada dua pandangan orang. Ketika kita menyatakan sesuatu. Ada yang bilang. Oh kamu sombong. Kamu arogan. Tapi kata Ibrahimovic. Tapi menurut saya bukan arogan. Tapi inilah percaya diri. Setuju saya. Itu bentuk mental gitu loh. Setuju. Nah ini. Setuju. Dan saya waktu itu saya bilang. Kan setelah ada keluar di media. Kan kita meeting sebelum pertandingan. Saya bilang kayak fan-fan ini. Coach dibilang sombong. Padahal kita ingin menang dengan ini. Dibilang sombong. Dan saya bilang ke mereka waktu itu. Itu yang viral waktu itu. Tidak ada yang harus kalian takutkan. Kecuali dua. Orang tua kalian dan Tuhan. Eh fan Allah. Wah ini habis nih Korea. Saya bilang. Kayak perang ya. Ini habis nih Korea. Saya bilang kan. Datanya memang iya. Iya. Tapi tetap aja bangsa kita. Yang bangsa yang. Tidak mau optimis. Itu kan kita menang karena hujan. Ini kan masih aja begitu. Iya kan. Kita tuh harus apa ya. Harus percaya diri. Percaya diri itu ya. Mau menang karena hari hujan. Ya kita menang. Indonesia menang gitu. Ya apalagi gitu ya kan. Jangan mau lagi merendah-rendahkan. Diri kita sebagai bangsa gitu. Pada saat itu pemain yang coach. Lihat mempunyai. Apa namanya. Kepercayaan diri yang sangat tinggi siapa coach? Hampir semua pemain. Hampir semua ya. Hampir semua pemain. Memang. Di dalam kita. Ya. Tanding. Itu kan gak bisa juga. Hanya motivasi. Hanya mental kuat. Perlu strategi kan. Perlu latihan. Iya. Saya mau cerita untuk lawan Korea. Iya kan. Kalau tahu pelatih Korea tuh kan. Malu dia. Taktiknya sederhana loh. Saya bilang. Kan Korea tinggi-tinggi. Semua pemain. Kita jangan main. Bola atas. Sirkulasi bola harus cepat. Oke. Clear. Oke. Kalau enggak. Coach ganti. Yang enggak mau. Yang kedua. Setiap bola dapat sama kamu Ilham. Sama kamu Maldini. Kan Ilham Maldini. Ilham sama Maldini. Saya panas-saya. Enggak satu pun bola kamu crossing. Bola harus kamu cut back. Dan kamu Evan. Siap-siap. Setiap bola ada di winger. Ilham kek. Ilham kek. Maldini kek. Kamu harus ada di dekat titik finalti. Untuk dikasih. Tidak dikasih. Tiga gol loh. Iya Masya Allah. Tiga gol skema sama. Dan itu kan ditangkap sama pelatih Korea. Pelatih Korea iya. Pelatih Korea kursa lah ya coach ya. Apanya. Maksudnya strategi itu kan. Harusnya. Kedua. Ya itu dia. Tiga. Coba dilihat lagi. Tiga gol sama. Skemanya sama. Di pers conference. Habis pertandingan. Pelatih Korea enggak mau salaman loh sama saya. Kenapa? Benar enggak mau salaman. Karena? Orang Korea kalau kalah kan dia memang malu dia kalah. Enggak mau di ruang ganti tuh ribut tuh kita lewat. Kan kita lewat di ruang ganti. Dia omelin-omelin. Oh dia omelin. Dia omelin. Ini Indonesia. Masa Indonesia ngalahin kita. Jadi setelah itu pers conference. Dia lebih dulu pers conference. Mungkin sudah sedikit derda dia kali ini. Ditanya sama media dia. Ini saya tersanjung waktu itu. Ditanya sama media. Dari pertandingan tadi. Siapa pemain terbaik tim nasional Indonesia menurut Anda? Pemain terbaik tim nasional Indonesia pelatihnya katanya. Begitu dia keluar saya memang masuk kan. Dia selesai kan Indonesia masuk. Kita baru berpelukan. Berarti masih ada sportifitas di dalam. Sportifitas. Mungkin pada saat pertama kan. Iya. Apa ya respon pertama ya coach ya. Mungkinnya kesel atau apa gitu ya. Jadi sepak bola untuk saya udah banyak pembelajaran-pembelajaran yang membuat saya lebih banyak dapat ya pengharganya daripada uang gitu. Iya ya karena ini Masya Allah ini bagaimana ini dari sini coach saya melihat ada pelajaran yang sangat penting ketika coach sampaikan. Ini bukan hanya sekedar pekerjaan. Kita ketika kerja untuk mencari nafkah untuk keluarga itu udah ibadah coach ya. Tapi coach bilang tadi ini adalah ibadah. Ini adalah bagaimana kita mempersatukan bangsa. Ini bagaimana kita menunjukkan jati diri bangsa kita. Persis itu yang saya sampaikan setiap tim saya bangun pertama kali. Oh gitu coach. Berarti saya cocok gak jadi pelajaran? Iya persis saya sampaikan itu. Masya Allah. Yang kedua yang saya sampaikan yang selalu saya sampaikan dalam membangun tim. Saya kumpulin ofisial diantara kita. Kan saya ada staff-staff. Tidak ada yang lebih penting. Saya gak lebih penting dari kitman yang tukang angkat bola. Dan saya terlihat lebih penting dari dokter tim. Saya gak lebih penting dari coach Bima dengan coach Kenewon. Di antara kita saya bilang sama pentingnya. Semua punya peranan penting. Dasar. Tapi terakhir saya tetap kita tutup. Tapi saya bosnya. Kenapa? Perlu leader. Perlu leader. Perlu leader benar-benar. Tapi jangan leader yang sombong. Iya. Leader yang mengakui kehebatan anak buah. Masya Allah. Masya Allah. Dan itu pasti dasar. Wah itu Alhamdulillah. Saya juga menyampaikan gitu sih beberapa kali. Masya Allah. Coach ini ada pertanyaan dari tim nih. Coach pilih pemain bagus tapi attitude jelek. Atau pilih pemain jelek tapi attitude bagus. Di dalam memilih pemain tentu yang terbaik. Karena ini tim nasional. Oke. Kalau klub mungkin akan ketemu dengan seperti itu. Oke. Kalau saya, kalau dia level teknisnya, level skillnya bagus tapi attitude-nya masih bermasalah. Saya akan coba. Oh oke. Nah disitu gunanya pelatih. Oke. Di coaching ya coach ya. Di mentoring gitu. Kita, kita, kita. Kenapa? Bisa saja dia skill itu kan dari Tuhan. Iya. Kalau attitude itu dari manusia. Karena lingkungan. Lingkungan. Karena lingkungan ya. Saya mau mementingkan Tuhan atau mementingkan attitude yang hanya karena dia salah asu atau salah lingkungan. Oke. Nah sekarang kita masukkan dia ke lingkungan yang baik. Perlu waktu iya. Perlu proses iya. Dan saya udah pengalaman dengan itu. Oh udah punya pasti iya. Dan sekarang satu tim ini yang baru saya bentuk ada pemain yang masih bermasalah dengan mental tetapi pelan-pelan. Yang kita bisa mengedukasi. Apalagi masih muda ya coach ya. Masih muda. Iya benar sih. Karena menurut saya bakat itu dari Tuhan. Kalau misalnya dua-duanya jago. Misalnya coach. Tapi secara level. Sorry. Kalau dua-duanya jago. Tapi satu attitude-nya dibawahnya si attitude yang baik ini. Coach akan tetap pilih yang attitude baik berarti ya. Oh iya. Kalau misalnya skill-nya bagus ya. Iya. Iya dong. Berarti itu ada. Iya. Itu kenapa? Ada pengaruh gak nanti waktu di lapangan coach? Oh sangat. Sangat pengaruh. Kalau orang sudah dari awal tertanam dia nilai-nilai supportivitas, nilai-nilai respect. Oke. Kita sebagai pelatih atau pemimpin di lapangan ngatur juga juga enak gitu. Kalau enggak kita bisa habis energi kita hanya mikir-mikirkan hal-hal yang enggak perlu dia lakukan. Contoh kita melihat di pertandingan-pertandingan yang ya masih seringnya berkelahi. Iya coach ya. Dan lain sebagainya. Itu kan betul-betul tidak mempertontonkan nilai-nilai yang ada di dalam olahraga itu sendiri. Yang sengaja mencederai lawan itu. Sedih. Mencederai lawan gitu. Kalau sekarang kita pemain-pemain ya apalagi kalau ada level tim nasional ya. Itu enggak ada lagi yang enggak respect ke lawan, yang enggak respect ke kawan. Itu udah oke. Dan itu juga karena mental ya coach ya. Mental. Dan soal coach tadi ngomong soal ini pemain bagus itu adalah anugerah dari skill yang bagus. Itu adalah anugerah dari Tuhan. Saya enggak tahu ya kebayang misalnya kayak gini coach. Kita melihat antara Messi sama Ronaldo. Iya ya ini menarik nih. Ketika orang bilang Messi itu memang udah dikasih gift sama Tuhan. Dia memang memiliki skill yang bagus. Tapi Ronaldo mungkin ada skillnya. Tapi yang membentuk dia karena kerja kerasnya. Iya. Kalau coach melihatnya kayak gimana? Iya. Kalau orang suruh pilih. Pilih Messi atau pilih Ronaldo. Dari sudut pandang mana kita melihat. Kalau dari sudut pandang dia dapat keberkahan dari Tuhan, Messi. Messi. Dia luar biasa bakat. Yang enggak dilatih pun dia sudah seperti itu. Tetapi kalau melihat atlet yang ideal, etos kerja dan lain sebagainya. Ronaldo. Iya ya. Tato aja enggak ada. Iya bener. Minum alkoholnya enggak mau. Soda enggak mau. Iya. Jadi kan bisa jadi toladan. Iya kan. Untuk pemain bola ya. Tapi bukan berarti si Ronaldo enggak punya bakat. Tapi lebih rendah bakatnya dari. Si Messi. Tapi lihat Ronaldo. Iya sih Ronaldo lu luar biasa sih. Cerita-cerita kayak si Efra waktu dia main di MU. Efra datang diajak makan siang. Nah waktu udah makan siang. Dilihat ini makannya plan semua nih. Enggak ada makanan yang belemak apa kan gitu kan. Atau gimana gitu. Enggak ada. Baru makan dikit langsung. Ayo disuruh latihan gue. Katanya si Efra. Jadi maksudnya Ronaldo tuh emang. Disiplin. Disiplinnya luar biasa coach ya. Dan ada cerita juga tuh coach. Ketika saya datang pagi. Saya lihat Ronaldo sudah ada disitu. Beten duluan. Dan dia pulang paling terakhir. Terus saya coba untuk datang lebih pagi lagi. Ternyata Ronaldo tetap lebih ada duluan disitu daripada saya. Itu kayaknya memang. Etos kerja. Etos kerja. Dan kayaknya pemain-pemain muda tuh harus ada ini coach ya. Harus apa namanya. Harus melihat sosok role model kayak gini ya coach ya. Role model. Makanya kebanyakan anak-anak kita melihatnya enggak. Enggak-enggak ke tempat-tempat atau atlet-atlet yang kayak Ronaldo. Kan yang ditirunya hanya pakai anting. Rambut dicoklatin. Ya kan. Terus pakai tato. Coba lihat yang ideal dong. Iya kan. Ini yang mungkin. Ya kayak di Indonesia kita punya pemain-pemain yang bisa jadi telah moda juga. Kayak Bambang, Bima Sakti. Kan banyak pemain-pemain tenang-tenang kita juga oke-oke. Coach melihat pemain paling disiplin yang selama ini coach lihat siapa coach? Saya mengikuti literaturnya si Bima Sakti ya. Bukan karena dia bekerjasama sama saya sekarang tapi Bima termasuk pemain yang disiplin. Dan akibatnya sampai umur 40 ya dampaknya dia bisa masih bermain. Jadi memang sama kalau Ronaldo ya kan. Jadi dia disiplin. Ya Bambang juga saya pikir bisa jadi role model dari sudut pandang lain ya. Dia bisa bagaimana membangun brandnya dia dan sebagainya. Tapi kalau lihat coach Bima itu saya ngelihatnya apakah beliau memang bahasanya role coachnya itu adalah coach Indra? Tidak tahu. Tidak tahu. Ya beliau sujud syukur juga gitu ya. Terus beliau juga menekankan kepemain ini bukan sekedar kita main bola tapi ini ibadah juga. Sholat berjamaah, ikut kajian gitu-gitu. Ya kan sekarang waktu kemarin kita digabungkan di SEA Games itu. Kan medelimas. Saya pikir memang orang baik ketemu orang baik. Saya tidak mengklaim orang baik dan mohon maaf nih. Orang baik begitu kita ketemu begitu itu diberikan kelancaran Tuhan. Dan Bima banyak yang saya pikir banyak yang sejalan lah dengan apa yang saya pikirkan juga. Dan saya tidak mengklaim dia meniru saya. Karena Bima adalah Bima gitu. Tetapi banyak dari diskusi-diskusi, meeting-meeting kita banyak yang hal-hal yang langsung kita satu paham gitu. Oke. Coach boleh gak saya tanya tentang pro kontra naturalisasi? Oh boleh aja. Gimana kalau menurut coach? Jadi gini, kita kan mengontrak pelatih. Ya kan? Pelatih asing. Ya. Pelatih itu kan diberikan target. Ya. Ya kan? Diberikan target. Kalau untuk tim nasional senior, itu programnya tidak ada lagi itu proses. Kan harus juara. Ya. Karena kalau proses itu, ya tim nasional 17, setelah itu 20, setelah itu 23, itulah proses untuk menuju ke senior. Itu butuh proses. Kata-kata proses oke di situ. Tapi kalau di senior, kan gak ada lagi proses. Butuh pemain-pemain terbaik. Pelatih dalam hal ini, untuk mencapai target-target tertentu, dia butuh tambahan pemain di posisi-posisi tertentu. Oke. Karena dianggap pemain-pemain yang ada di kita, itu tidak cukup mumpuni untuk memenuhi target itu. Ya. Dan ada kesepakatan itu dengan federasi. Oke. Mulai dari ketua umum PSSI dan ESKO PSSI. Dan masuk saya di Departemen Teknik, juga sepakat. Nah, kita persilakan. Dan ini hanya program jangka pendek. Bukan solusi sepak bola Indonesia. Ya, ini program jangka pendek. Dan itu yang kita lakukan. Dan Kusin mencari beberapa pemain dan ketua umum mensupport. Kalau sudah ada paspor Indonesia, tinggal pindah asosiasi. Tetapi kalau belum ada, itu namanya neutralisasi dengan undang-undang nomor 12 tahun 2006. Asal ada darahnya ya, Coach ya. Asal ada darahnya. Kalau gak ada darahnya, itu harus tunggu 5 tahun. Harus tunggu 5 tahun. Tunggu 5 tahun dan harus main di Indonesia kan, Coach? Iya. Harus berturut-turut ya di Indonesia. Nah, ini yang kita lakukan. Dan ini ada yang pro, ada yang kontra. Kalau saya, untuk program jangka pendek, ya apa boleh buat kita harus melakukan itu. Iya. Karena target-target yang diminta. Iya. Karena dampak dari senior sukses, itu kebawahnya akan berapa. Motivasilah apa, segala macam ya. Semangat teman-teman, adik-adik ya. Iya. Nah, kalau untuk umurnya 20, Coach, kira-kira perlu gak naturalisasi, Coach? Kita tetap akan memperoritaskan, karena ini dalam proses pengembangan development pemain, pertama yang kita peritakan anak-anak yang sudah paspor Indonesia. Oke. Baik itu dia yang berada di luar negeri, baik itu yang ada di dalam negeri. Asal dia berpaspor Indonesia, kita akan berikan kesempatan. Siapapun dia, asal dia punya kualitas. Yalah, yang nomor satu itu ya, tetap ya, bukan karena dia adalah pemain luar bahasanya gitu ya. Iya. Atau pemain naturalisasi. Karena saya lihat juga beberapa pemain naturalisasi gak lolos ya, Coach ya? Oh banyak, ada juga, banyak. Banyak malah kan. Dan waktu ide naturalisasi pertama kali ini, kan saya yang berangkat ke Belanda. Oke. Dengan staffnya Kun Sintai yang satu, dan ada staff dari PSSI yang satu lagi. Kita yang melihat langsung ke Belanda, kayak Ivar, Justin, dan lain sebagainya. Itu kita yang... Itu alam benar-benar banget ya, dapat Ivan Jarner sama. Dan dia memang benar-benar, dan saya mamanya Ivar, saya mendengar sekali, memang ada kayak neneknya, bukan apa namanya, wasiat atau apa, pesan. Iya, pesan. Kalau bisa, di antara anak atau cucu dia, ada yang membela Indonesia. Oh gitu, Coach? Saya merinding waktu itu, dan ibunya menangis waktu itu. Jadi memang ada rasa cinta dia kepada Indonesia gitu. Dan kalau itu kan juga kita harus welcome. Iya betul, betul. Iya kan, memang butuh perpindahan ke warga negara gitu. Dan dia rela loh mamanya. Dia mamanya gak warga negara Indonesia, tapi anaknya warga negara Indonesia untuk ya itu, membela negara Indonesia gitu. Katanya ada pemain grade A yang mau naturalisasi lagi. Hahaha. Iya, iya, iya. Nanti di belakang aja deh gue. Iya. Apa pun ya. Kalau mungkin dari Pak Ketum ya, Pak Erik ya. Memang ada keinginan untuk membangun tim nasional senior kita yang kuat. Iya. Dengan pemain-pemain yang itu tadi, tambahan, naturalisasi. Dan kita berharap, saya sebagai orang teknis memberikan masukan kepada Pak Ketum. Betul-betul pemain yang diajak itu, kualitasnya di atas pemain kita yang ada. Iya, harusnya kayak gitu. Harus begitu. Dan alhamdulillah ini lagi ada penjajakan-penjajakan. Ada beberapa lah ya. Nanti kita tunggu aja tanggal mainnya mungkin ya. Kita tunggu aja pengumuman. Iya, pengumuman ya. Coach, kalau misalnya, Coach lihat sekarang ya. Saya jujur terkesan juga ketika kita, waktu lawan Thailand kita menang. Yang waktu. Yang SEA Games. SEA Games gitu ya. Dan saya melihat sosok Sananta ini kayaknya penyerang muda yang punya potensi luar biasa nih, Coach. Dia tinggi, kuat, sepakan, tendangannya juga keras gitu ya. Headingnya juga oke gitu. Itu Coach ngelihat dia gimana, Coach? Ini salah satu pemain punya potensi nggak yang untuk ke depannya menjadi. Kalau menurut saya, banyak pemain-pemain muda yang memang kayak Sananta, kayak Fajar Turaman. Yang pemain-pemain yang ikut saya di SEA Games itu. Ada beberapa pemain yang saya pikir punya harapan ya untuk menjadi pemain senior yang baik. Tapi kan memang perlu konsistensi mereka. Jadi banyak pertanyaan orang-orang, kenapa kok Coach di usia muda dia bagus, kok di senior nggak bagus. Ya sebabnya ada dua aja. Karena dia sendiri, dia sendiri itu ya ada yang terpengaruh dengan profesi lain. Masuk dengan ya kerja atau akhirnya ya sepak bola tertinggal kan. Yang kedua ya itu karakter mental itu. Nggak konsisten dengan sikap sebagai profesional sepak bola gitu. Oke. Coach, ngomong-ngomong ada profesi lain. Coach, ini sebenarnya kan dikenal banyak orang ya. Kalau mau saya ya. Nggak tertarik masuk ke DPR. Itu atau ada tawaran, Coach? Kalau ini pengajiannya Mas Tengku. Kita kan harus istiqomah. Nggak boleh. Kalau kita mengerjakan yang tidak ahlinya, kan Mas Tengku sendiri yang bilang ya. Tunggu kehancuran. Tunggu kehancuran ya Coach. Nggak usah, nggak usah. Jadi Coach, bahasanya itu udah insya Allah istiqomah di jalan ini. Insya Allah. Karena ini bagian dari ibadah juga Coach ya. Iya. Tapi kan kita nggak tahu rancangan Tuhan. Benar, benar. Iya kan. Tapi saat sekarang kayaknya lebih bermanfaat di sepak bola gitu. Masya Allah. Coach, oke yang terakhir Coach. Minta dong nasehat dari Coach Indra. Pertama untuk anak-anak muda kita ya Coach ya. Yang memang punya semangat atau punya potensi di sepak bola pertama. Terus kedua untuk para pelatih Coach. Mungkin bukan hanya sekedar melatih. Tapi juga memberikan karakter dan mental integritas kepada para pemain. Biar jadi pemain yang luar biasa Coach. Iya, untuk pemain dulu. Memang mungkin nggak hanya ada sepak bola. Kita butuh generasi baru yang jauh lebih berkualitas. Oleh sebab itu untuk anak-anak muda di seluruh Indonesia. Mumpung waktu. Baru mau memulai. Ini butuh memang benar-benar mungkin tidak anaknya saja yang kita tuntut. Sekarang saya pikir pemerintah juga mulai banyak terobosan. Satu masalah bagaimana mereka itu mulai dari awal memang benar-benar dijaga. Dijaga dalam arti kata dalam segala hal. Baik itu dalam pembentukan gizi dan lain sebagainya. Yang kedua, menurut saya, mereka harus diberikan ruang dan ruang yang diberikan ke dia itu sesuai dengan bakatnya. Makanya saya pernah dengan Pak Muhajir waktu itu, Pak Muhajir kalau memang dia diidentifikasi, dideteksi dia memang berbakat di sepak bola. Kenapa tidak sepak bola itu menjadi pembelajaran utamanya? Supaya apa? Supaya dia fokus di situ. Alhamdulillah, kalau tidak salah ini apakah kepresnya sudah di tanah tangan atau belum. Nanti kan ada penjurusan-penjurusan atau identifikasi bakat. Kalau dia memang bakat seni, silakan fokus di seni. Kalau dia bakat sepak bola, jangan dipaksa. Jadi dokter bisa melpraktik dia loh. Iya kan? Kalau dia memang mau jadi dokter, jangan dipaksa juga jadi sepak bola. Sepak bola, nanti periksa orang kan? Jadi oleh sebuah itu, saya pikir anak-anak muda sekarang tentukan mau kemana. Oke, tentukan. Masa depanmu ya, Pak Cia. Kami kepelatihan, sekarang untuk para pelatih, identifikasi anak-anak yang berbakat sepak bola. Mapping, Pak Cia. Mapping. Siapa yang berbakat sepak bola itu salurkan. Bina dia sesuai dengan piramida pembinaan sepak bola. Dan para pelatih selalu belajar. Karena sepak bola ini dinamis, berubah setiap saat. Dan harus belajar dan tidak hanya mempelajari bagaimana membuat sesi-sesi latihan. Tetapi masalah kepemimpinan, leadership harus dibangun. Kenapa? Karena ini kita mau memanage orang. Yes. Mau men-touch orang. Perlu seni-seni bagaimana mempengaruhi orang. Iya. Komunikasi. Komunikasi. Iya. Gak gitu. Makasih, Masya Allah. Gue cermakasih banyak ya. Sama-sama, Mas Neku. Ini satu kehormatan bagi saya bisa hadir sini. Ini teman-teman yang suka bola nih, Masya Allah. Dan kita ngomong sepak bola memang. Tapi dari yang Coach sampaikan itu sebenarnya ada nilai-nilai yang bahasanya kita bisa terapkan bukan hanya di sepak bola. Tapi di kehidupan kita gitu. Kayak misalnya kita bekerja sebagai misalnya di sebuah perusahaan. Nilai-nilai itu kalau kita tanamkan di diri kita, kita akan menjadi orang-orang yang berhasil Insya Allah Coach. Karena bagaimana integritas di dalam seseorang, orang itu bukan hanya dilihat dari skill, knowledge-nya saja. Tapi attitude-nya juga. Tapi ketika bisa digabungkan semua, skill, knowledge, apa namanya, akhlak atau attitude-nya, itu Insya Allah dia akan jadi orang yang hebat Insya Allah. Dan satu lagi teman-teman, tadi Coach ngomong soal konsistensi. Atau kita bilang istiqomah. Istiqomah. Nah, konsistensi ini memang penting sekali. Waktu itu saya pernah dengar quotes dari quotes-nya para ulama, Coach. Jadi siapa yang ingin, siapa yang konsisten maka dia akan bertumbuh. Jadi Insya Allah Allah akan mudahkan itu. Tapi memang butuh konsistensi yang luar biasa. Dan tadi juga Coach sampaikan, kalau misalnya kita memang mau fokus di satu bidang, fokuslah di bidang itu. Jadilah orang yang terhebat di bidang itu. Jangan terpengaruhi yang lain. Karena kalau kita gak ahli di satu bidang, tunggulah kancurannya. Coach, makasih banyak. Sangat inspiratif. Ini luar biasa, kapan-kapan boleh ya. Kita undang lagi, kita ngobrol. Nanti di rumah Coach, saya pengen juga pengen tahu didikan Coach kepada anak-anak. Coach sama istri seperti apa. Dan kapan-kapan boleh saya diundang untuk nonton bola, Coach. Oh siapa, pasti. Pasti. Tinggal kasih tahu. Siapa, Coach. Sekali Coach, makasih banyak. Sampai ketemu lagi insya Allah ya. Makasih. Ya, aku kasih. Oke teman-teman, selamat menunggu kapan timnas U20 yang dilatih oleh Coach Indra. Nanti kita akan nonton bareng-bareng dan kita doakan dan kita support insya Allah. Barakuluhikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.